Hai sepertinya enak disini untuk gerak dasar pohonnya dari akarnya ini lebih enak disini Oke kita mulai cutting saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel utama aset bonsai untuk teman-teman semua dimanapun anda berada semoga sehat selalu tetap semangat tetap berkarya dan tetap berpikir positif seperti biasa pertemuan kita kali ini kita akan lakukan program bahan bonsai ini bahan sancang semol ini bahan sudah berjalan sekitar kurang lebih tujuh bulan dari awal tanam setekan ini sudah mulai ada perkembangan sudah mulai besar untuk akar ini pengelosan selama tujuh bulan ini temen-temen atasnya kita belum sentuh ini rata-rata belum disentuh dari awal tanam karena kita program dasar dulu untuk pembentukan akar dengan pangkal batangnya ini modal awal untuk kita mendapatkan sebuah bahan bonsai atau sebuah pohon kerdil ini kita mencari postur bonggolnya nih seperti akar dengan pangkal batang dan gerak dasar yang bagus kita loss seperti ini teman-teman nah ini kita akan lakukan sortir ini teman-teman jadi untuk besarnya kita sudah cukupkan segini karena targetnya adalah bahan bonsai semol kita membuat ukuran semol jadi kita cut sampai disini untuk pembesarannya kita akan mulai membentuk bagian atas setelah akar kita dapatkan nah ini akar sudah lumayan besar dengan kondisi bahan atau bonggol atau bodinya ini sudah sudah ideal teman-teman nah ini kita potong untuk mencari gerak-gerak dasarnya ini ada untuk bahan terusan ini bisa kita gunakan dan untuk arah kedepannya ini teman-teman dari satu bahan ini bisa kita buat bermacam-macam arah pohon atau gerak dasar pohon itu bisa kita bentuk macem-macem tergantung selera kita teman-teman jadi ini akan saya gunakan sampai disini nah seperti ini dan untuk bahan sancang ini teman-teman bisa kita tanam baik itu dengan cara dicangkok maupun di setet karena pohon sancang ini sangat mudah hidup jadi walaupun tidak dicangkok ini nanti ditanam langsung ditancap saja ini sudah bisa hidup teman-teman jadi jangan khawatir kalau kita potong ini bukan berarti dibuang ini tetap di budidaya agar generasinya terus berkembang jadi tidak habis ini kita potong disini teman-teman nah ini untuk pohon pertama pohon pertama nah ini untuk eh biasanya teman-teman mencari mana cabang satu mana cabang dua nah ini kita olah saja dulu teman-teman mana yang ada nanti jadi untuk seterusnya nanti bisa kita atur teman-teman untuk cabang satu cabang duanya yang mana nah ini jenis yang jenis sancang yang agak keras batangnya ini teman-teman ini biasanya ada jenis yang disini bergaya spon itu batangnya renyah kalau ini batangnya keras dan jenis pohon ini adalah sancang yang berbuah teman-teman ini contohnya nih jadi bunganya itu berbuah teman-teman bulat-bulat seperti ini ini jenis sancang yang berbuah seperti wahong nah jadi awalnya seperti ini teman-teman kita buat dulu gerak dasar dulu teman-teman selanjutnya ini bahan yang kedua potongannya ini nanti kita tanam pohon yang kedua kita periksa akarnya jadi untuk perakaran ini juga bisa kita gunakan untuk menentukan arah depan dari bahan bonsai nah ini supaya kedepannya lebih enak teman-teman untuk dilihat lebih serasi rupanya lebih indah akarnya seperti ini ya ini agak belakang ini ada akar yang ada agak belakang teman-teman jadi kita bisa tentukan nanti depannya dari sini nah untuk besar ini teman-teman jangan khawatir terlihat nah ini terlihat lebih besar ini atau sama besarnya sampai sini jangan khawatir teman-teman nanti sering waktu bisa terbentuk jadi jangan khawatir dengan besarnya yang seperti ini ini bukan oper teman-teman nanti sering waktu dia bisa berubah nah ini bisa kita cut semua ini teman-teman cut saja sekalian kita potong kita potong ini kita pendekkan dulu ini nanti kita tanam ini teman-teman ini akan ditanam lagi bukan dibuang ini karena itu bibit nah lumayan buat dijual teman-teman lumayan buat dijual ini nanti ini kalau jadi bonsai tapi teman-teman nah ini terus batang yang keras ini kita lihat ini ada titik tumbuh banyak disini ini kita bisa potong di sekitar sini dulu nah seperti ini teman-teman ini kelihatannya besarnya sama ini teman-teman tapi sering waktu nanti bentuknya bisa berbeda karena ini adalah makhluk hidup dan tergantung kita memanfaatkan nanti titik tumbuhnya ini bisa jadi bahan bagus ini kita periksa akarnya kita periksa kita periksa kita periksa ke tampin sepertinya enak disini untuk gerak dasar pohonnya dari akarnya ini lebih enak disini oke kita mulai cutting saja nah ini karena posisi pohonnya di bawah ini teman-teman nah untuk asnya nanti nah ini ini ada batang yang kesini ini bisa kita gunakan as nanti meskipun ini agak ke depan sini larinya nanti ini bisa kita manfaatkan titik-titik tumbuh nanti untuk dia balik lagi ke dalam jadi gerak dasarnya alami atau natural terlihat nanti setelah jadi kalau kita pakai ini ini kesannya kesannya kaku nanti teman-teman mending kita pakai ini aja ini bisa kita manfaatkan untuk titik tumbuh yang di belakang nanti ini juga ruasnya agak panjang ini bisa ini sancang ini bisa kita tanam dari pucuk seperti ini ini hasilnya bagus terus panas nah ini ini ada tumbuh tumbuh kecil ini teman-teman ini bisa kita pendekkan dulu ini bisa dipendekkan tapi tidak ngepress teman-teman karena ini masih mudah kita biarkan dulu dan ini kita kita pangkas kalian ini teman-teman kita pangkas kalian nah bekas potongannya kita rapikan dikit oke pisau yang dibuat dari dari bekas sabit atau arif nah seperti ini nah kurang lebih seperti ini dulu sementara untuk gerak dasar bahan bonsai sancang untuk backgroundnya sudah ada semoga bermanfaat tetap semangat tetap berkarya dan tetap berpikir positif wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati